Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih main air kah hari ini? Ya jangan lupa makan dulu ya guys, supaya gak masuk angin Oke guys, di video kali ini saya akan mereview hasil dari penggunaan lampu sorot di aquarium Lampu sorot yang saya gunakan ini produk dari Hikari nih guys Dengan fitur 7 kali ganti warna secara otomatis Ya ini saya menghidupkannya di saat lampu ruangan sedang gelap gulitan nih guys Wah ternyata cantik juga ya Ya lampu ini pernah saya review juga di video sebelumnya Dan dibandingkan dengan lampu yang serupa tapi berbeda merek Cek deskripsi ya untuk videonya Hasil penggunaan lampu ini kita bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda dari pemandangan di aquarium kita Seolah-olah ikan-ikan yang kita pelihara itu sedang berenang di perairan yang dalam Dan membuat kita ingin ikut berenang di dalamnya Beneran loh, kalau gak percaya coba deh beli Lampu ini dipasarkan di kisaran 55-60 ribu nih guys Dan lampu ini anti air ya Sehingga kalian bisa bebas untuk menempatkannya dimanapun Bahkan di dasar aquarium pun tidak mengapa Pokoknya aman deh guys Kalau saya sih lebih suka dipasang di pojok atas Dan sorotannya diarahkan ke bawah ke pojok sisi lainnya Seperti yang teman-teman lihat di video ini Ya seperti inilah hasilnya Dan hasilnya tetap bagus di kondisi ruangan yang terang-benderang Ataupun gelap kulita Recommended deh pokoknya Oke deh segitu aja review pemakaian lampu sorot ini di aquarium Buat teman-teman yang ingin merasakan perasaan seperti yang saya rasakan Silakan untuk membeli lampu sorot ini Lampunya bisa dibeli di toko-toko aquarium terdekat Langganan kalian Atau bisa juga di toko online Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya Oke guys Semoga informasinya dapat bermanfaat Klik like apabila kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa subscribe-nya ya Semoga kalian semua sehat selalu Dan banyak rezekinya Saya Kak Jer Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye